Pemirsa Sekretaris Kabinet Pramono Anung menganggap besaran gaji yang diterima staf khusus sebesar 51 juta rupiah per bulan, sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain beban kerja yang berat, menurut Pramono, jabatan staf khusus setara dengan SLOM 1. Pasca pengangkatan tujuh staf khusus yang diisi oleh kaum milenial, publik dihebohkan dengan besaran gaji yang akan diterima staf khusus yang mencapai 51 juta rupiah per bulan. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menganggap besaran gaji yang diterima staf khusus sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain beban kerja yang berat, jabatan staf khusus setara dengan SLOM 1. Pramono Anung memastikan penunjukkan tujuh staf khusus presiden sesuai dengan pertimbangan kapasitas dan kredibilitas yang dibutuhkan untuk membantu presiden. Jadi staf khusus ini jabatannya setara dengan SLOM 1. SLOM 1 di lingkungan sekkap, seknek, menteri keuangan itu ya sebegitu. Karena itu kan ada kepresnya, ada aturan mainnya. Selain memiliki gaji yang cukup besar, staf khusus juga diperbolehkan memiliki paling banyak lima asisten untuk mendukung kelancaran tugas mereka. Hal tersebut tertuang dalam perpres nomor 39 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 17 tahun 2012 tentang utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus wakil presiden. Di Jakarta Riki Skandar, Fakih Satrio, IDX Channel